Hai sebelum makan dari pagi iyo edun dan dari kelas terus habis itu waaah numpuk budu indra ngejar aku sama gimana sih bck peluangannya ya ampun bu aku kemantu revisi terus apa Bu Yanti itu ya revisi itu harus bener semua harinya saya kasihkan orang sibuk cuman saya upload saya sken saya upload waaah sempurna gitu tidak terus tadi udah dianu Bu Yanti kan BPM di lantai tiga itu lantai belang atas Bu Yanti tuh bayangin aku naik lantai tiga Ya Allah kurung mangan ini telahnya iya abis itu naik lantai tiga kan udah ya eh depan ada mobil l1186 FE 1221 1221 Iya kalau di jumlah 88 Niemasoni kan aku mirip terangkan diem itu nggak pernah punya temen 1221 ini mirror terus kemarin ternyata L1489 ih 1122 kalau ini L186 FE 1221 itu Innova kayak mobilnya Bu Indra tapi Bu Indra kan mobil dinas Innova hitam hai 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 bagus ya hidup cal yai Hai iya iya nggak itu video aku tuh ya live aku itu 50 menit 13 detik entah nge-hack entah itu kepencet ya jadi 35 menit telah aku udah nyanyi one day in your life Hi Ho White hoop noonononono nan manner meronan SIM tiet pull your ue move a w instruction Ranya pada 292 Oh iya kau nggak dapat apa ya setiap Ayo willen aku nyanyi terus nyanyi Maka Jackson oh ya Allah kok bisa itu ya aku gak gak upload abis itu ya udah terus gak ngurus kesel kan ngurus kerjuan kesel banget aku ngurus kerjuan ya ampun udah sama Bu Indra terus yang proposal ini tahun kedua ini gimana Malaysia aduh Bu paling apa 23 Maret haaah semangat lagi seterusnya ya ampun gimana ini Bu habis itu apa ya kan Bu Indra Bu Dwi terus Mas Adi rempong kan mbak kok tepren sih mbak yang bunuh prinsip Mas Adi Masi Bisna kan eh aku datang gitu kan ini kan dari gresik ya gapapapun enggak mbak aku datang anak loran aku ayo kita makan dia makan sama Chris tak makan sama aku aku gak makan aku kelaparan dan sekarang aku kelaparan sekali aku gak makan aku sekali ya Allah aku udah makan uang iya terus suruh ngeprint pengabdian kemarin kan Bu Yanti kan hei kamu kan ini buat surat tugas yang pengabdian kemarin gak makan iya bu belum bikin ya ampun sepatu Mas Adi kan ayo mbak ngeprint ngeprint kan ada lima kelompok langsung ngeprint terus di mejanya Krishna itu ya gak tau tautan sama sekali ada namanya Sonia Agustin kok bisa ya ketepaan jadi kan murid-murid ngambil kan terus yang letaknya itu paling depan itu Sonia Agustin ya ketepaan kan mereka ambil terus tangan gitu kan sama Krishna ada disiapin itu ketepaan kok muncul fotonya mbak Fony aku noto kok kok ada mbak Fony muncul walah mbak Fony iya habis itu udah kan udah ini semua beres lah PJK ini buyanti kan udahlah kumpulin aja kamu buat ini jadisnya iya 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 bisa kumpulin lah boleh itu juga mau ambil suatu ke PPM besok ke pagi lagi udah gitu habis itu apa ujain itu buat ngambian itu sampe aku belum menyiapin materi loh materi MK terus materi aku belum bikin iya 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 le terus mau pengabdian lagi besok waktu UTS dibelitar sama Surabaya ketuanya busri es kan busri es mau pensiun jadi kita menghormati dia untuk menjadikan ketua penghormatan dia tetapi tetapi terakhir dia sudah mau pensiun ya gitu terus waktu itu ya ada budihari juga kan budihari budihari itu apa ya orangnya ya ngeri lah gitu dia itu rapat ya yang lahirnya 29 Februari itu manusia langka dia terlangka kan kayaknya dia seperti itu otaknya jadi dia rapat ya misalnya rapat jam eh jam berapa ya jam 10 dia tuh jam 9 udah dateng rapat jam 7 jam 6 dia sudah dateng sih mana orang-orang yang harus begini mana orang-orang ini aku sudah dateng kok mereka belum ada dateng gitu kan abis itu kelas ya kelas maku aku ikut akdi itu kelas itu dia aku kelas sama dia tuh 16 15 15 dia tuh loh jam 4 kurang udah dateng aku loh kalau kelas ya ampun aku 16 15 aku absen 16 17 ya 16 aku absen 7 aku kekunci waktu asraf gak ada tuh loh kan aku dikunci budihari kan itu budihari budihari saya coba kunci aku ada doang bersihasi ya bu di meja ku yang kemarin iya gitu eh ini udah mau jam 7.30 bu ini masih jam 7.25 bu ih enggak aku jam 7.20 harus udah di kelas ya ampun bu saya di kelas aja baru jam 7 berapa 7.30 berapa gitu kan ya ampun ngeri banget orang itu aku jam 7.15 udah di kelas jadi kelasnya masih krik-krik udah udah disitu udah stay disitu ngeri banget yang orang itu terus kok rapat ya dia kan gembleng sampe Mbak Foni kan akhirnya terutama kan Mbak Foni sama Aneng di JSAF aku sama Lukita di BAJ jadi tuh random gitu loh bahas pokoknya Lukita Mbak Risa di BAJ waktu kita masih awal-awal di UPN Neng Mbak Foni di JSAF DV di EBGC gitu kan abis itu Mbak Foni gak mau sama budihari terus aku kedepak di JSAF sama Lukita Mbak Foni menguasa IB aja ada motor putih halam hitam gak ada mobilnya udah habis tuh apa itu kan JSAF itu kalau ya ke Mbak Foni kalau rapat ya rapatnya tuh jam 1 dia jam 1 udah pada dateng saya tuh selesai sudah disini kok kalian baru pada dateng ini apa sih nih ini kalau gak ada hasilnya ada gebrak-gebrak gejanya gitu itu jadi sukanya melokoto orang terus waktu aku aku itu ya kan presentasi ya kan aku terus dia itu ngeliatin aku presentasi oh ini dosen baru kamu ini dosen apa katanya apa ini jadi emang melokoto tapi dia emang yang antara apa ya jenius tapi ngeri gitu loh jadi mencekam sampai kalau mulut-mulut sempro ya terus ada budi hari langsung ada mundur semua gak mau iya itu Mas Adi ya ampun terus Mas Adi mesti laporkan karena pasti gak lulusnya karena dia melihat detail kan pasti gak lulusnya warna dari jurnalnya dari apa dari metode nya gitu kan pasti gak lulusnya gitu iya terus sampai Mas Adi Bu ini loh Bu anak-anak Bu semua apa ininya ada budi hari pada mundur semua gak mau gitu karena pasti mereka gak gak ini sempronya pasti gak di ACC gitu teri banget kan karena dia lihat detail ada yang ini dikit langsung kayak gini kayak gini gitu loh orang semua aku pasti gak bisa dapet nilai A aku pasti C udah pasti ngulang lagi sempronya baru lagi pasti kayak gitu Bu siapa Bu di hari itu gitu jadi yang ngeri banget kan terus di JSA itu yang mbak Foni sama Ani rapat terus kan waktu kita awal-awal diupain kalau kan bagi sama Bu Dwi itu gebrak meja eh kan ini apa aku dapetin mati kan ini apa di gebrak meja sampe Bu Eri Bu Sias nangis iya Bu Eri Bu Sias nangis ketakutan di gebrak-gebrak mejanya iya terus aku kan sama Bu Eri kan ya karena cerita Bu di hari karena ini gak ada siapapun cuma ada Bu Eri sama aku kan main Bu Eri makan apa peti sama udang sama telur karena aku jangan liatin yang mau lapar terus ini Losa ada makanan ini dari Bu Diyah Ratna itu yang tadi apa eh getuk baru Magelang itu Bu Diyah Ratna beli di Semarang Bu Diyah Ratna dari Semarang Bu Diyah Ratna tuh yang RR sebelahnya Bu Sias sebelahnya Bu Eri itu Bu Eri sini tuh Bu Diyah Ratna sebelahnya sini Bu Sias Bu Diyah Ratna terus habis itu Bu Titu bawa brownies ini Losa ada brownies kata Bu Eri gitu dari siapa Bu Bu Titu ngasih ke Bu Srihas gitu oh yaudah saya makan gitu makan Bu main Bu kenyang Bu yaudah Bu tak ngurus lagi tak ngurus ini pengabdian diminta Bu Lili AKPM sama Bu Yanti yaudah gitu habis itu Bu Eri ayo say pengabdian pengabdian ini kapan iya Bu sama Sadi ayo Mbak ini buat remun Mbak demi remun yaudahlah iya 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 Bu di hari itu ya itu aku kelas jam 16 aku update kok jam 16 15 sampai jam dia mesti kan selesainya tuh sengalapan dia sengalapan tadi baru selesai aku masih waktu AKL aku kelas 16 30 waktu AKL aku pernah AKL kelas 16 30 yang kelasnya Mbak Foni sama aku para ewang tuh loh dia sebelum UTS aku setelah UTS kelas sama Mbak Foni kan itu aja aku selesainya jam 6 lewat aku udah selesai Budi hari gak mau 2,5 jam harus full 2,5 jam jadi jam sampai sengalapan jadi akbiku 16 15 sampai sengalapan terus aku udah mati gitu kan terus ruanganku kan di berlima tuh kan aku udah kayak orang mati gitu udah kayak mayet berjalan gitu kan terus sepuluh hari tuh habis mereka pulang kan sengalapan terus aku diomelin itu kamu nih dosen apa mereka lupa ini apa dosen abal-abal dia antara mau melukotu aku antara emang aku gak persiapan karena kan aku agi kan aku baru baca lagi tuh aku tanci biaya kemarin aku in English sekarang di Indonesia ya aku baca lagi ya aku sepuluh mamahanku habis itu tasku tuh masih di ruanganku berlima itu sengalapan jam lapan untuk anda pada mutub semua terus bu de hari menemuin aku udah tunggu di kelas gitu bu berani di kelas sendiri malem-malem gini iya tunggu iya bu gitu terus aku naik kan ke ruanganku berlima itu kalau ini sebenarnya ada toilet aku pernah cerita kok di apa akun ku FB ku tuh ada yang jikrek 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 gitu di toilet terus aku ini siapa ya aku anu pintu sini pintu ruangan berlima kan sekarang itu dulu yang tunggu dosen ya sekarang jadi musholla terus ruang dulu ruangan berlima abis itu sekarang jadi musholla terus aku gini terus aku ini kan ke dalam toilet kandung gak ada orangnya terus oh yaudah gitu yaudah itu ke ruangan lagi kan terus Mbak Tantina bilang kemarin Mbak Tantina bilang gini kamu tau gak sih di ruangan berlima itu ada orang rambut panjang gitu udah terkenal banget dari aku kuliah disini itu ada rambut panjang disitu pantes Mbak aku tuh mbak di ruangan berlima aku masih denger ada cewek kayak nangis sekikian gitu terus berlima tuh gini Mi kamu kenapa sih Mi tau gak sih ada yang apa ada yang kayak ketawa-ketawa gitu kita udah mau sore kalau udah mau kayak mau pulang-pulang gitu loh gak ada gitu kan terus katanya itu ada rambut panjang disitu kamu tuh rambut panjang ya ampun itu ada rambut panjang udah terkenal gitu dari kita mulai disini awal udah terkenal tuh rambut panjang gitu terus yaudah ada rambut panjang disitu bahwa bilangnya Mbak Tantina ada rambut panjang gitu loh pantesan aku tuh pas itu ya setengah 8 lah jam 8 udah gak ada manusia kan gak ada murid juga terus aku kok ada yang bisik banget sih di toilet situ ngeri banget itu kan sebenarnya toilet cewek-cewek cowok sebenarnya toilet murid kan toilet cewek-cewek cowok murid terus itu ngeri banget itu aku ambil ya ampun aku udah ngambil tas itu aku udah merinding ngambil seluruh turun ini cuma sekali toh jadi satu semester kan itu aku bisa membudi hari ya itu terus apa aku keluar itu terus abis itu cuma sekali itu toh ada yang jilat-jilat di toilet itu yaitu si rambut panjang itu memang sekum banget gitu sama kayak waktu aku di sinar emas itu kan ngeri banget kan aku bisa yang tahu ada yang minta tolong ke aku yang berjubel manusia itu di barak itu ya ngeri banget itu ya udah gitu terus abis itu kan apa jadi itu kan Bu apa Budiahari dia emang kayak gitu gitu bilangin aku tuh katanya kok bodoh sekali dosen gitu bilang bodoh aku kok bodoh sekali dosen baru ini gitu kamu kamu ngerasa gak sih kamu gak pantas jadi dosen katanya kamu kamu gak salah kamu ngamar di sini gitu katanya ya ampun sakit banget antara dia mau melokoto ya antara kayak mengospek gitu tapi ngeri banget gitu loh ya ampun saya kecewa gitu apa nih saya laporkan gitu terus aku udah udah mau resign aku itu terus aku sama nangis kan aku ngerempong udahlah mi berarti kamu memang ini kamu mesti belajar lagi iya aku mesti belajar Abi karena kan ya udah kapan kan itu Agbi itu ya kan kayaknya ngajak Agbi kan Bu Srihas Bu Eri Budihari nah Bu Srihas waktu itu sama Bu Eri aku gak mau dicangkokin yang mau Budihari karena Budihari kan yang paling pintar jadi nyangkokin aja mesin baru gitu kan abis itu akhirnya Budihari yang nyangkokin Bu Srihas Bu Eri aku itu cuma Bu Srihas Bu Eri sama Budihari di UPN itu nah itu aku akhirnya waktu itu penelitian aku di plotting sama Bu Indra sama Bu Srihas Mbak Rida itu ketepaan Mbak Rida itu aku masih sekolah terus loh aku di plotting disitu siapa gitu aku pertama kenalan Mbak Rida itu terus oh yaudahlah aku tak udah mulai ini kok udah mulai absen akhirnya ya sama Mbak Rida terus sama Bu Srihas jadi semua surat ketepaan terus aku sama lu kita juga kan yang dari berlima yang masih gadis kan lu kita BAC itu juga random aku bisa sama lu kita gitu ya jadi bahasa biasa aku sama lu kita aja misal diupain jadi mereka random terus Mbak Neng sama Mbak Fonny Neng Mbak Fonny kok bisa ketepaan Mbak Fonny kan anaknya ada dua terus Neng kok bisa anaknya kembar terus kalau David sendirian di EBGC David sekarang belum hamil kok bisa semua surat ketepaan gitu ya jadi itu semua random gitu jadi gitu ya kan lu kita masih gadis ya sama kayak aku kan aku kan aku kan kembali nominal jadi sama gitu jadi semua surat ketepaan gitu kan kita aku awal 2 abang keroco banget kan terus gitu terus habis itu apa ya hmm yaudah tadi nyabari kan aku bilang aku lapar bu seluruh bu eri kan sama itu aku disitu mbak eri yaudah sholat iya bu terus ada pak yaya hei habis kelas ada pak muslimin kan hei sab bu eri pak yaya mereka pada gitu apain disitu supaya itu kan disitu di ruangannya maina lagi ngurus disertasi sama bundari gua nih lagi kelas oh yaudah terus habis itu apa ke uangan lagi ngurus itu Bu Indra sama Bu Dwi rempong banget kan diminta Bu Yanti Bu Lili Allah BPM soko ampun Bu Herna aku udah nggak kuat ini Bu gitu ngeprint kayak gini segini Udah mbak ayo mbak Rida rempong kan Mbak Rida Maksud ya Bu Erna Bu Erna krisna 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 disuruh kemana krisna lagi dateng makan sama Bu Erna apa sih nggak diajak emang Bu Erna nakdir semua terus tekor korong sama itu yang nggak pernah pertama sekali aku senjalan terus ya nyentuh manusia pun nggak pernah maksudnya di telepon kan mau aku angkat terus dia teleponnya kayak cuman di sekolah gitu loh harus dimatiin terus tadi BNI telepon kan nggak aku angkat udah aku biarin nggak ngurus aku pokoknya itu semua urusan aja SKTK karena mereka utang duluan sama aku tapi karena mereka cuman ik motor karena mereka aku tahu mereka nggak suka sama aku karena aku diem aku anaknya dikira aku mistis gitu karena dikira aku diem juga penyelundup dikira aku apa mereka yang udah sedek dengki iri mobil ku dikeperuin aku dikrim kriminal dicuri kriminal ku eh dicuri perawanku waduh waduh dicuri kriminalku curi perawanku terus habis itu itu apa aku minta digembalin tuh kayak jadi yang pertama eh mereka harus sama kayak aku harus berdarah juga sama kayak aku jadi mereka berdarah aku kalau aku berdarah mereka juga harus berdarah aku terus habis itu apa saya tadi ya itu penelitian itu dapat 50 juta karena pajak jadi 45 juta kan terus tahun pertama eh tahun pertama itu kan tahun pertama jadi luar laporan hasil itu 70% ya terus laporan pajak pertanggung jawaban keuangan juga 70% nah 70% itu dari 45 juta itu 31 500 yang sisanya 30% ya itu 13 500 jadi kebalikannya terus Bu Yanti gini Sa iya Bu gitu ini Bu Indra bener ya 31 500 70% 30% 13 500 iya Bu itu itu semua dari yang surat dari LPPM yang diberikan Bu Indra gitu 31 500 dan 13 500 Bu gitu oh iya kok cantik angkanya mirror kayak gitu iya Bu semua sebelah ketepaan jadi sebenarnya kita tuh waktu itu mau tahun pertama mau 100 juta Bu cuman karena kita ada di Malaysia jadi yang di Indonesia dibuat 50 juta nah akhirnya 50 juta itu kenapa aja jadi 45 dibagi lagi 70% dan 30% jadinya 31 500 dan 13 500 jadi sebenarnya sebetulnya sebetulnya ketepaan gitu kan yaudah gitu kan terus akhirnya sama Mbak Fera pun aku disuka nenek Mbak aku gak sempet Mbak aku hampir nafas saya gak sempet makan aku gak sempet Mbak aku ini udah mati kelaperan ini aku udah kedumbangan Wong aku makan Mbak gak sempet itu ininya apa ya yaudah gitu loh ngerjain se apa ngerjain seadanya ya gak ada lagu ya nyanyi ayah aku nyanyi itu loh one day in your love Emang suaraku tuh bagus banget tau Cuman karena aku gak ngurus orannya Usul aku bagus Aku bakat seni Aku tuh seni aku bagus Aku tuh bilangnya aku tuh salah jurusan Maksudnya aku gak ke seni Atau aku ke teknik Jadi aku salah jurusan Jadi kenapa aku salah jurusan Aku jadi korban kriminal Ketemu radit Ketemu anak-anak kece Ketemu temen bertiga Jadi aku korban kriminal Aku salah jurusan Coba kalau misalnya aku waktu itu di ITS Atau aku di institut seni mana Karena aku tuh ada jiwa seni mana Karena aku pinter ngelukis Aku pinter nyanyi Seni ku tuh tinggi Bakat ku tuh tinggi Dibanding dengan Pokoknya kurikulum ku tuh Welek ya Makanya IPK ku rendah 3,26 EC lah yang rendah ya EC yang gak kumlot itu Cuman aku Fikar sama Ayi Ari Vilardi Itu tok Yang gak kumlot Karena aku tuh Seni ku tinggi Jadi non kurikulum ku tuh bagus Kurikulum ku ku welek Dan aku PPAK pun 3,33 Terus Magister 3,48 Tapi ya Selama ini aku kelas ya Biasa gue aku bisa Mbak Ngasih kelas ke mereka Apalagi murid aku Statistik ya Itu kan Untuk semester 2 Mereka milih kelas sendiri Terus mereka tuh Sambah berjubah Milih kelas ku Ada yang di kelasnya Bu Titu sama Bu Diharatna Kan statistik Bu Titu Bu Diharatna sama Bu Endah Ya terus abis itu Di MK Bu Titu Bu Diharatna yang Apa geng Geng Apa Apa nenek-nenek Nge-hits kan Di UPM Bu Titu Bu Diharatna MK tuh Bu Diharatna sama aku Bu Endah gak Gak kelas MK Jadi aku Bu Diharatna kan Nah itu yang kelasnya Bu Diharatna tuh Sampai pengen ikut kelas ku Sampai Aku di saksiki kan Di statistik tuh Mereka bilang gini ke aku Apa Mbak Kenapa mbak gak ngajar Semua kelas kita Pasti nilai kita A semua Ya enggak lah Orang emang kalian kemarin Bagus Statistiknya kan Bisa Kalian mampu Nilainya emang Kalian Segitu Kalian mampu nilai A Ya udah Mereka 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 ke kelas ku lagi Di kelas FJ Itu ya mereka lagi Kita Sampai Apa Nggak tidur Demi Mau upload ke kelas kita lagi FJ Biar ketemu Mbak Riza lagi Ya ampun Susit banget kan Mereka mabal Terus mereka Ini sama aku Padahal aku ya biasa WSI Apa Kelas Kelas Jukan Nggak ngurus Nyapin materi Nyapin Biasa Wai kan Aku Maksudnya Kelas Kelas Itu Maksudnya Nggak pernah Ngurus Yang Bagaimana Gitu Murid Murid Nggak pernah Ngurus Kriminal Kriminal Jadi Ini Aku Masih Koreko Tapi Entah Kapan Aku Juga Sibuk Ngumpulin Dana Masa Ini Juga Adik Dia Kayak Nggak Telpon Kayak Misko Gitu Aku Mau Angkat Kan Aku Diblok Semua Telfon Aku Diblok Aku Diblok Aku Mau Angkat Nggak Bisa Gitu Karena Dia Cuman Kayak Misko Gitu Aku Langsung Pesan Masa Nih Telepon Lagi Aku Angkat Mati Telepon Akhirnya Akhirnya Telfon Lagi Terus Aku Biar Mbak Vera Kamu Remeng Banget Ngurus Nenek Mas Ania Ya Kalau Urus Urus Nggak Usah Ngeluh Urus Ya Tinggal Urus Mbak Vera Pun Menyatakan Seperti Itu Aku Malah Nggak Ngeh Loh Mbak Vera Nyanda Aku Malah Nggak Ngeh Kalau Mas Sony Nenek Dan Nenek Pun Setiap Waktu Yang Waktu Aku Masih Pake HP Android Itu Kan Aku Capture Ya Dia Ngomong Apapun Aku Capture Katanya Mas Sony Itu Ya Dia Ratusan Apa Gitu Kan Terus Aku Mikir Oh Jadi Orang Ini Mau Beli Manusia Aku Capture Setiap Dia Berkata Apa Aku Capture Berkata Apa Capture Berkata Apa Capture Capture Semua Semua Berkata Apa Capture Semua Kata Apa Capture Capture Semua Nenek Itu Nah Jadi Sejahtaku Cuman Capture Jadi Ya Ini Mas Sony Itu Nggak Apapun Dia Polos Dia Butuh Bantuan Kita Jadi Ya Mau Nggak Mau Kita Harus Ngurus Ngurus Kriminal Ayah J.S.K.S.D.K. Semoga Iway J.S.K.S.D.K. Di Hukum Setimpal Jadi Yaudah Ini Itulah Aku Udah Bilang Semua Dan Mbak Vera Menyatakan Seperti itu Aku Malah Nggak Kalau Seperti itu Tapi Mbak Vera Berlang Seperti itu Aku Manut Mbak Vera Ngomong Apa Aku Manut Aku Manut Ada Waktu Buat Urus Rumah Itu Kan Akhirnya Yaudah Aku Ngurus Mesti Dari Mana Aku Nggak Ngah Kan Ngurus Dari Mana Kayak Gini Terus Aku Mesti Koreko Juga Ya Kayaknya Semua Dapat Tau Korban Kriminal Yaudah Malah Gimana Gimana Korban Kriminal Yaudah Gitu Karena Ada Gak Suka Sama Aku Yaudah Gitu Gimana Kita Menyikapinya Dan Mengurus Cuma 5 Juta Duit Kok Trilunan Trilunan Dicuri Aku Tenang Ya Aku Nggak Habis Pikir Nama BNI Orang Kalian Tinggal Minta Segeri Kaya JSK SDK Kok Itu Cuma 6 Juta Bunganya Kan Sejuta 5 Juta Cuma 6 Juta Loh Mobil Kalo Berapa Ini Aku Beli Mereka Rempong Heran Aku Kalian Tinggal Minta Kaya JSK SDK Dikasih Mereka Utang Trilunan Ke Aku Capek Ada Utang Trilunan Ke Aku Trilunan Banding 6 Juta Sudah Satu Banding Trilunan Lagi Satu Banding Trilunan Lagi Kayak Kau Bilang Apa Nggak Usah Kriminal Kalo Kalian Nggak Mau Seperti Ini Nggak Usah Kriminal Dan Nggak Usah Nyuruh Pembunuh Bayaran Seperti Itu Itu Nggak Penting Itu Kan Aku Nggak Punya Temen Bertiga Seperti Radit Radit Aku Juga Ada Ijin Radit Gitu Kan Terus Aku Nisi Apa Waktu Luang Kuskripsi Nyari Temen Bertiga Udah Itu Tok Terus Cuman Ikut Berarti 8 Kelas Cuman Sejam Udah Itu Tok Terus Kenapa Kalian Ikutin Aku Kriminal Seperti Ini Ya Kalo Kalian Apa Ada Sebab Ada Akibat Karena Kalian Kriminal Kan Harus Menyanggung Nya Kan Harus Bayar Tidak Aku Minta Tiga Permintaan Itu Loh Tiga Permintaan Itu Enggak Pernah Ngurus Uang Mau SD GAM ES SD Gaman SDK 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 Man Gandul Gandul JSK Susunya Kayak Apa Ngurus Kayak Ngurus Aku Ya Itu Itu Daging Daging Kalian Kelamin Kalian Sendiri Aku Enggak Ngurus Aku Enggak Pernah Megang Kelamin Ku Yang Meng Kelamin Ku Bu Indra Dan Daniel Aku Enggak Meng Aku Yang Punya Kelamin Enggak Meng Kelamin Ku Jangan Ngurus Aku Misalnya Aku Cinta Sama Orang Susah Misalnya Mas Sonny Kayak Gini Aku Terus Aku Sampai Umur 40 Tahun Tidak Masalah Aku Sendirian Terus Karena Aku Enggak Butuh Seks Seperti Yang Aning Sama Mbak Fony Sama Devi Lakukan Lalu Kita Emang Belum Nikah Mereka Melakukan Turunan Kali Aku Enggak Pernah Melakukan Seks Seperti Itu Aku Bahkan Enggak Tahu Seperti Apa Aku Enggak Pernah Ngurus Seperti Itu Intinya Ya Itu Tadi Aku Umur 40 Tahun Terakhir Aku Makan Sama Mas Sonny Aku Menyentuh Manusia Terakhir Mas Sonny Aku Enggak Menyentuh Mbak Rosa Enggak Menyentuh Mbak Dita Aku Enggak Berani Nyentuh Bahkan Orang Tua Aku Enggak Berani Nyentuh Saya Menyentuh Emang Anak Kecil Kan Udah Harus Harus Dipegang Terus Kan Gemanapun Aku Terakhir Menyentuh Mas Sonny Yaudah Umur 40 Tahun Pun Kalau Aku Enggak Cinta Sama Orang Yaudah Aku Enggak Ngapain Gitu Loh Karena Aku Enggak Butuh Sek Seperti Yang Mbak Voni Ning Devi Lakukan Aku Tahu Orang Melakukan Seks Itu Buat Anak Ya Aku Tahu Dari Aku SMA SMA Kan Aku Udah Menstruasi SD Aku Menstruasi Aku Tahu Kalau Orang Cuman Itu Bisa Punya Anak Aku Mikirnya Dulu Waktu Masih Kecil Cuman Bisa Punya Anak Karena Ini Masuk Punya Anak Hamil Cuman Itu Aku Bilang Kredit Gitu Cuman Enggak Dut Itu Dari Ini Dari Ini Kita Dari Organ Kita Ini Dari Kelamin Maksudnya Aku Hamil Oh Kirain Cuman Bisa Hamil Jadi Aku Mikir Apa Orang Melakukan Seperti Itu Itu Mau Hamil Mau Punya Anak Mau Punya Bayi Mau Ngomong Anak Gitu Jadi Aku Enggak Pernah Lakukan Itu Karena Enggak Mau Punya Bayi Dan Aku Sendian Terus Enggak Teman Aku Enggak Suka Orang Yang Seks Atau Apa Gitu Enggak Pernah Tahu Seks Seperti Apa Gitu Mbak Fony Sama Neng Sama Devi Bilang Seks Dulu Nankali Di rumah Aku Enggak Ngurus Gitu Loh Ya Jadi Aku Sendirian Terus Aku Udah Biasa Sendiri Aku Udah Cinta Cinta Sama Orang Susah Aku Sama Radit Pun Aku Udah Kayak Apa Cintanya Sama Radit Udah Deket Kayak Apa Radit Udah Kayak Teman Kayak Saudara Udah Kayak Kakak Aku Udah Kayak Kakak Aku Udah Kayak Pacal Udah Kayak Suami Jadi Deket Banget Karena Kita 24 jam Tempel Terus Tapi Kita Enggak Melakukan Seks Karena Kita Enggak Punya Anak Ya Karena Kalau Emang Ayah SKDK Mereka Mau Kriminal Sama Aku Yaudah Kriminal Kriminal Konsekuensinya Kriminal Jadi Kalian Harus Menanggung Tiga Permintaanku Itu Tapi Mereka Kabur Ketakutan Aku Enggak Ngurus Mau Benny Kayak Enggak Ngurus Aku Ya Itu Cuma 6 Juta Mobil Kul Piro Sebel Aku Ben Telepon Saya Benny Telepon Ya Tentak Ini Angkat Iya Iya Lagi Sudah Setelah Matiin Ata Mereka Yang Matiin Udah Aku Udah Update Jadi Kalian Baca Sendiri BNI Terlunan Di mereka Kalian Tinggal Minta Pasti Dikasih Duitku Terlunan Di mereka Di AJSK STK Tentak Kan Ya Kan Aku Udah Belang Apa Danya Nge Bisa Aslin Semua Semoga Aku Terus Selesaikan Semoga IYJSK STK Nenek Cuma Terpenjara Nenek Aku Cuma Punya Capture Senjata Eh Punya Cuma Punya Senjata Capture Punya Punya Cuma Senjata Capture Cuma Punya Senjata Capture Itu Jadi Aku Udah Belang Semoga 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 IYJSK STK Nenek Penjara Dan Ini Ada Virus Corona Jadi Saranku Ya Kalian Harus Di Rumah Terus Kenapa Karena Kesehatan Itu Penting Ya Jadi Untuk Apa Ketenangan Jadi Kan Ini Gak Usah Kemana Manaku Saran Itu Si Iyalah Meri Banget Loh Itu Iya Kalau Misalnya Penanganannya Itu Tepat Kalau Penanganannya Gak Tepat Mati Udah Gak Bisa Napas Ya Kan Iyan Gak Nenek Tepat Sensei Terima kasih. 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 Terima kasih.